BNN Warga Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur, bergotong royong memasak bubur asyura, memperingati 10 muharam. Kegiatan yang secara swadaya diinisiasi warga setempat, menyediakan 100 kg beras. Selain itu, bubur yang dimasak dalam 9 kuali besar, juga dicampur 41 bahan yang terdiri dari sayur-sayuran, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Tentunya inilah bagian dari-bagian dari agama, bahwa ini sebagai salah satu untuk memperkuat keimanan ketakuan kita, bahwa ada salah satu riwayat yang menyatakan bahwa di setiap 10 muharam itu kita disenangkan untuk memperkuat silaturahmi. Dan salah satu cara dan alat serananya adalah salah satu membagikan bubur asyura kepada masyarakat. Jadi usur agama dan budayanya melangkat di situ. Tradisi memasak bubur asyura ini juga menjadi sarana untuk memperlat tali silaturahmi antar warga. 2.000 porsi bubur asyura dibagikan gratis kepada warga yang berminat. Cara memasaknya, buat dulu airnya, terus berasnya, habis berasnya, baru sayur-sayurnya. Perlu berapa lama memasaknya ini, Bu? Sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam? Iya, 4 jam. Penuk? Kira-kira dapat berapa porsi ini? Kalau banyaknya hitungan 2.000-an. Bupati Halikinor merasa bangga dan mengapresiasi kegiatan yang terus dilaksanakan setiap tahun sebagai cara melestarikan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Luar biasa menunjukkan kebersamaan, kegotong royongannya, karena bisa melaksanakan acara bubur asyura peringatan 10 muharam luar biasa. Dan ini salah satu budaya Islami yang juga harus kita pertahankan. Makanya tadi saya sampaikan kepada Pak Sekedar dan jejaran dinas terkait, supaya ini menjadi agenda perwisata kita. Saya ingin diadakan festival bubur asyura sekutin. Jadi nanti saya minta perwakilan dari kejamatan mengirim satu. Nah, kalau di kota bebas. Kita akan undang orang banyak sama-sama pesta rakyat di situ memperingati 10 muharam, yaitu pembuatan bubur asyura dalam sekali benar. Nanti biar pemerintah daerah yang membiayainya. Supaya ini perlu juga anak-anak cucu kita tahu bagaimana sejarahnya. Melihat tingginya antusiasme warga dan potensi wisata di dalamnya, Halikinor berencana menjadikan tradisi membuat bubur asyura 10 muharam sebagai agenda rutin tahunan tingkat kabupaten. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin, melaporkan.